Istana Pulau S, Jil 33 tak lama kemudian rombongan memasuki hutan besar yang ditakuti Seng Komandan. Tiba-tiba Komandan ini berteriak, awas, di depan ada orang. Jikun yang berada di depan kereta pertama sudah melihat orang-orang itu, dan dia mengerutkan alisnya. Jelas tampak olehnya bahwa yang menghadang di depan itu tentulah orang-orang Kang O. Sikap mereka gagah dan bukanlah kasar seperti sikap perampok. Ada tujuh orang laki-laki yang menghadang di depan, berjajar memenuhi jalan. Komandan dan para perwira memberi aba-aba menghentikan kereta, kemudian memerintahkan pasukan mengurung kereta-kereta itu, dan dia sendiri bersama sisa pasukan lalu melarikan kuda menghampiri orang-orang yang menghadang itu. Seorang laki-laki berusia 50 tahun, dengan sebatang golok besar di punggung, berjenggot panjang dan bersikap gagah perkasa, memimpin para penghadang itu, berdiri bertolak pinggang dan sinar matanya tajam menatap Seng Panglima. Panglima yang duduk dengan angkunya di atas kuda itu membentak, Kalian mau apa menghadang di sini? Minggirlah. Apa tidak melihat bahwa kami pasukan pengawal dari kerajaan? Apakah kalian ini pemberontak-pemberontak atau penghianat-penghianat yang hendak melawan pasukan kerajaan? Laki-laki berjenggot panjang itu mengelus jenggotnya dengan tangan kiri, kemudian menjawab, Ciyangkun, kami adalah orang-orang gagah yang sama sekali tidak berjiwa penghianat atau merontak. Bahkan sebaliknya, kami adalah patriot-patriot negara yang menjadi pelindung rakyat yang tertindas. Negara dalam keadaan perang. Mengapa para pembesar hanya mementingkan kesenangan diri pribadi dan menambah beban rakyat dengan menculik dan memaksa gadis-gadis orang untuk dijadikan korban kebuasan nafsu pembesar? Kami tidak akan melawan pasukan kerajaan, akan tetapi kami menuntut agar para gadis yang ditawan dalam kereta itu dibebaskan. Hem, enak saja kau bicara. Para gadis ini adalah calon-calon dayang atau selir pangeran, nasib mereka sudah pasti akan jauh lebih baik daripada kalau mereka berada di rumah. Mereka akan menjadi orang-orang terhormat dan hidup mewah, bahkan keluarga mereka akan ikut pula menjadi orang terhormat. Kalian ngelang bukan pemerontak, akan tetapi hendak menentang kehendak pangeran dan hendak melawan pasukan pemerintah. Pergilah sebelum kami basmi kalian kaum petualang pemerontak. Ciyangkun, alasan kuno yang kau kemukakan itu memuakan. Kau sendiri tahu betapa gadis-gadis itu pergi dengan paksaan. Dengar mereka terisak-isak, menangis. Kalau mereka pergi dengan sekarlah, kami pun bukan orang-orang yang lancang mencampuri urusan orang. Akan tetapi karena melihat gadis-gadis itu dipaksa yang berarti penindasan kejam, kami tak mungkin berpeluk tangan saja. Kalau kau tidak mau membebaskan mereka sekarang juga, terpaksa kami menggunakan kekerasan. Si pemerontak keparat. Serbu Panglima itu mengeluarkan Aba-Aba dan para pengawal yang berjalan kaki sudah bersorak sambil maju menyerbu tujuh orang itu. Mereka ini pun sudah mencabut senjata masing-masing dan terjadilah pertandingan yang seru antara tujuh orang gagah itu melawan 30 orang pasukan pengawal, sedangkan yang lain bertugas menjaga kereta-kereta dengan mengurungnya. Kem Jikun dan Oke Yan Hwa merasa serba salah. Orang-orang Kang Ou itu ternyata cukup lihai sehingga banyak anak buah pengawal yang roboh, sedangkan Panglima dan para perwira juga terdesak. Terutama sekali si jenggot panjang amat lihai mainkan goloknya. Dua orang murid mutiara hitam menjadi bingung. Tentu saja di dalam hati mereka, mereka berpihak kepada tujuh orang itu dan andai kata mereka tidak sedang bertugas, tentu mereka membantu tujuh orang itu dan membasmi pasukan pengawal. Akan tetapi dalam keadaan sekarang, andai kata turun tangan, mereka seharusnya membantu pasukan pengawal dan merobohkan penghalang itu agar mereka dapat cepat masuk kota dan dapat memulai dengan tugas mereka. Karena serba salah, baik Jikun maupun Yan Hwa hanya duduk menonton saja dan dari permainan golok dan pedang para orang gagah itu, mereka dapat menduga bahwa mereka itu tentulah anak-anak murid Hoasan Pai dan Butong Pai. Agaknya pihak pasukan pengawal takkan kuat menghadapi tujuh orang gagah itu kalau pertandingan dilanjutkan seperti itu tanpa campur tangan lain. Selagi Jikun dan Yan Hwa saling lirik ketika Jikun menyingkap tenda dan menjenguk ke dalam, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan munculah sebuah pasukan kecil terdiri dari selosin prajurit berkuda, dikepalai oleh seorang laki-laki bermuka panjang seperti kuda. Ketika melihat pertempuran itu, laki-laki bermuka kuda itu yang bukan lain adalah siang keanli cepat membawa pasukannya menyerbu dan terkejutlah tujuh orang itu karena orang bermuka kuda ini benar-benar hebat sekali kepandainya. Dengan sebuah golok melengkung siang keanli sudah meloncat turun dari atas kudanya dan mengamuk. Orang gagah berjenggot panjang yang menandinginya dirobohkannya dalam waktu belasan jurus saja. Juga pasukannya ternyata adalah pasukan istimewa yang rata-rata memiliki ilmu silat tinggi. Orang-orang gagah itu melakukan perlawanan mati-matian, namun akhirnya mereka semua roboh dan tewas jadi sasaran hujan senjata para pasukan pengawal. Pertempuran berhenti dan berakhir dengan matinya tujuh orang gagah itu dan belasan orang prajurit pengawal. Siang keanli segera berkata kepada panglima pengawal yang terlukap pundaknya dalam pertempuran tadi. Atas perintah Goanswe, seluruh siuli supaya langsung dibawa ke istana pangeran dan harap bergerak cepat karena pangeran sudah tidak sabar menanti. Mengapa sekarang baru tiba di sini? Maaf, siang keantai hiap. Kami terpaksa bermalam di luar hutan besar karena kami khawatir akan penyergapan di tengah malam dalam hutan itu. Hem, disergap di pagi hari pun kau tak mampu melindungi kereta-kereta itu kata si muka kuda dengan suara menghina. Kalian sudah terlambat, hayo cepat berangkat. Karena takut kalau murid dan orang kepercayaan Jenderal Sumakyat yang galak dan lihai itu akan menjadi marah dan menyalahkan mereka, maka para pengawal tidak berani bercerita tentang hilangnya seorang gadis yang diganti gadis lain dan seorang kusir baru yang mereka terima untuk jasanya menolong mereka terlepas dari bencana ketika kereta kabur. Hal ini menguntungkan dua orang murid mutiara hitam, karena kalau diketahui siang keanli, tentu orang yang lihai dan cerdik ini akan menjadi curiga dan menyelidiki mereka. Demikianlah, tanpa menimbulkan kecurigaan yang HWA ditempatkan di dalam isana pangeran bersama para gadis lain. Berkat kepandainya mengurangi riasan muka dan membuat mukanya pucat seperti orang berpenyakitan kalau dihadapkan pangeran, oke yang HWA berhasil membuat pangeran kehilangan seleranya. Akan tetapi gadis ini amat rajin dan pandai melayani, sehingga yang HWA tidak diambil selir melainkan diberi pekerjaan sebagai dayang pelayan. Sedangkan Jikun menjadi seorang tukang mengurus kuda. Tentu saja dua orang muda yang lihai ini mendapatkan kesempatan baik untuk melakukan penyelidikan, dan terutama sekalian HWA yang selalu dekat dengan pangeran dan mengetahui apabila ada tamu-tamu penting yang datang bertemu dengan pangeran. Maya duduk termenung di dalam pondok di mana dia bersembunyi. Hari telah hampir malam dan dia menanti kedatangan Sumah Hoat. Telah empat hari dia berada di tempat persembunyiannya ini dan selama empat hari itu dia mendengar banyak dari Sumah Hoat. Dia sendiri pun setiap malam keluar melakukan penyelidikan, namun harusnya akui bahwa tanpa bantuan keterangan-keterangan yang amat penting dari pemuda itu, akan sukarlah baginya menyelidiki keadaan musuh. Penjagaan amat ketatnya dan kini dia mendengar dari Sumah Hoat bahwa benteng kota Siangtan ini benar-benar amatlah kuatnya, jauh berbeda dengan kota Sianyang. Bahkan dia mendengar dari Sumah Hoat bahwa benteng itu sedang mendatangkan barisan bantuan dari selatan untuk menghadapi ancaman pasukan-pasukan Mancu yang telah menduduki Sianyang. Dengan barisan bantuan itu, jumlah pasukan Sang menjadi lebih besar daripada pasukan Mancu dan Maya berpikir bahwa untuk menyerbu ke Siangtan, pasukan Mancu harus mendatangkan bala bantuan juga. Sumah Hoat banyak membantunya dan diam-diam dia merasa berterima kasih kepada pemuda itu. Pemuda musuh besarnya karena bukankah pemuda itu putra Sumakyat. Namun harusnya akui bahwa di dalam hatinya, dia tidak membenci Sumah Hoat. Bahkan sebaliknya, dia merasa kagum dan suka kepada pemuda itu yang jelas menaruh hati cinta kepadanya. Hal ini mudah saja dia lihat dari pandang matanya, dari sikap dan gerak-geriknya, dari suara dan dari senyumnya. Teringat akan hal ini, Maya menarik napas panjang karena terbayanglah wajah satu-satunya orang yang dicintanya, wajah Kam Hon Ki. Ayuh, Suheng! Banyak pria yang jatuh cinta kepadaku, akan tetapi mengapa engkau seorang yang kuharapkan, bahkan mengecewakan hatiku teringat akan Suhengnya, Maya menundukan mukanya dan perasaan rindu dendam mencekam hatinya, membuatnya menggigit bibir menahan tangis. Gerakan orang memasuki rumah itu menyadarkannya dan ia cepat meloncat bangun. Bukan Sumah Hoat, pikirnya. Pemuda itu memiliki gerakan yang ringan, akan tetapi pendatang ini langkah kakinya berat. Langkah itu terdengar makin berat dan akhirnya terdengar suara orang roboh. Maya cepat meloncat ke ruangan depan dan betapa kagetnya melihat Sumah Hoat terbah di lantai dalam keadaan pingsan. Maya cepat berlutut memeriksa dan segera melihat bahwa pernuda ini telah menderita luka oleh pukulan yang hebat, yang membuat tubuhnya dingin sekali dan dada kanannya membiru. Cepat ia memondong tubuh pemuda itu, membawanya ke dalam kamar tidur dan merebahkannya di atas pembah ringan. Sekali renggut robeklah baju yang menutup dada Sumah Hoat dan setelah memeriksa sebentar, tahulah Maya bahwa pemuda itu terkena pukulan yang mengandung hawa Imkeng kuat sekali dan tentu nyawanya akan terancam maut kalau tidak cepat ditolong. Maka dia lalu duduk bersilah di atas pembaringan, menempelkan telapak kanannya di dada kanan pemuda itu sambil mengerahkan hawa Sinkang dari pusarnya melalui lengan. Untuk melawan luka akibat pukulan Imkeng itu, dia mengembatinya dengan pengerahan Yangkeng. Mula-mula hawa yang hangat memasuki tubuh Sumah Hoat, kehangatan yang makin lama menjadi makin panas mengusir hawa dingin yang dideritanya semenjak dia terkena pukulan itu. Setelah lewat dua jam lebih, barulah wajah Sumah Hoat yang pucat menjadi kemerahan dan napasnya menjadi normal kembali. Ketika dia membuka matanya perlahan dan melihat tangan Maya menempel di dadanya, merasakan betapa hawa yang panas memasuki dadanya, mendatangkan rasa hangat mengusir rasa dingin yang hampir merenggut nyawanya tadi, Sumah Hoat menjadi terharu sekali. Dia menggerakkan tangan, merabah lengan Maya, membelai lengan itu dan berbisik, Aku, aku cinta padamu. Maya yang sedang rindu kepada suhengnya, selama mengobati tadi dia mendapatkan kesempatan untuk mengamati wajah pemuda ini dan jantungnya berdebar, menggelera. Wajah pemuda itu tampan sekali membuat hatinya amat tertarik. Di antara pemuda yang pernah menyatakan cinta kasih kepadanya, harus ia akui bahwa Sumah Hoat merupakan pria yang paling tampan. Gejolak darah masa dewasa membuat muka Maya merah sekali. Apalagi ketika mendengar bisikan Sumah Hoat mengaku cinta begitu pemuda itu siuman, membuat jantungnya berdebar keras. Dia menarik kembali tangannya yang tadi dipakai mengobati dada pemuda itu agar belayan pada lengan yang membuat lengannya gemetar itu tidak sampai diketahui Sumah Hoat. Sumah Hoat, apa yang kau lakukan ini Maya membentak, akan tetapi seluruh tubuhnya terasa lemas sekali, bukan hanya karena dia tadi lama mengerahkan tenaga untuk mengobati pemuda itu, Melainkan terutama sekali karena gebar jantungnya membuat dia merasa aneh dan lemas, seperti dilolosi seluruh hurat dari tubuhnya. Nona, engkau telah menolong nyawaku, dan karena aku tidak tahan untuk menyimpan perasaan hatiku lebih lama, biarlah sekarang aku mengaku dan aku akan rela andai kata engkau marah dan membunuhku. Nona, semenjak pertama kali aku memandangmu, aku telah jatuh cinta kepadamu. Aku membantumu karena cinta. Maya seperti terkena pesona. Seluruh tubuhnya gemetar dan kedua matanya basah ketika pemuda itu kembali memegang lengannya yang dahaga akan cinta kasih. Rindu dendamnya yang selalu ditahan-tahannya terhadap suhennya membuat hatinya seolah-olah menjadi sebatang tanaman kering. Kini sikap dan bisikan sumah hoat yang penuh getaran cinta kasih, seolah-olah merupakan embun padibagi hatinya, sejuk dan menyenangkan. Nona, aku cinta padamu, aku bersumpah, aku mencintamu dengan hati tulus dan murni. Maya memejamkan matanya, tubuhnya yang lemas itu menurut saja ketika ditarik dan terdengar rintih perlahan dari dadanya ketika ia merasa betapa tubuhnya dipeluk erat-erat, kemudian napasnya berhenti menjadi sedusa dan ketika ia merasa betapa mulutnya dicium penuh kemesraan oleh sumah hoat. Seperti dalam mimpi, kedua lengannya bergerak, membalas rangkulan pemuda itu dan pada saat itu Maya yang rindu akan cinta kasih itu seperti tidak ingat bahwa yang memeluk dan menciuminya bukanlah pemuda yang dicintanya dan dirindukannya, bukanlah kamhon ki suhengnya, melainkan sumah hoat, putra sumah kiat musuh besarnya. Selama ini, hanya kepada tiga orang wanita saja sumah hoat benar-benar jatuh cinta. Pertama-tama adalah cinta kasihnya kepada Cio Kim Hwa yang juga merupakan cinta pertamanya. Kedua kalinya adalah ketika dia berjumpa dengan K.H.U.S.Y.O.B.E., dan ketiga kalinya adalah kepada Maya inilah. Kecuali tiga orang wanita itu, tidak ada lagi wanita yang benar-benar dicinta secara mendalam, bukan hanya cinta birahi belaka seperti yang telah dia jatuhkan kepada banyak sekali wanita sehingga dia dijuluki J.H.W.A.S.Y.A.N. Dapat dibayangkan betapa bahagia hati sumah hoat setelah dapat mendekat dan mencium mulut Maya. Dia merasa bahagia, mendapatkan pengganti Cio Kim Hwa, pengganti K.H.U.S.Y.O.B.E. Maya, bidadariku, kekasih pujaan hatiku, bumi dan langit menjadi saksi akan cinta kasihku kepadamu, Maya. Maya tersentak kaget. Tadi sebelum mendengar namanya disebut, dia hanyalah seorang gadis dewasa, seorang wanita yang khas akan cinta, yang menderita karena rindu sehingga dia terlena dalam dekapan sumah hoat, pria tampan yang pandai merayu hati wanita itu. Akan tetapi begitu mendengar namanya disebut, dia sadar. Dia adalah Maya, panglima wanita pemimpin pasukan maut. Dia adalah putri Maya, putri dari Raja dan Ratu Hitan yang sedang berjuang membalaskan kematian ayah bunda dan keluarganya. Dia adalah Maya, penghuni istana Pulau Es, Sumoy dari Kam Honki. Sekali meronta, Maya telah merenggutkan tubuhnya dari pangkuan dan dekapan sumah hoat dan dia sudah meloncat turun dari atas pembaringan. Mukanya berubah pucat, sepasang matanya bersinar-sinar ketika ia memandang sumah hoat yang menjadi kaget dan khawatir menyaksikan perubahan sikap ini. Maya, kekasihku, kenapa? Sumah hoat, bagaimana engkau bisa mengenal namaku? Tiba-tiba Maya bertanya, suaranya penuh kecurigaan dan pandang matanya tajam menyelidik. Sejenak sumah hoat kagum dan bengong, diam-diam ia harus mengakui bahwa belum pernah dia melihat gadis secantik Maya sehingga dalam keadaan seperti itu masih saja tampak cantik jelita, kecantikan yang aneh namun pada saat itu menguasai seluruh hatinya. Ah, kekasih pujaan hatiku, jadi itukah yang mengejutkan hatimu sumah hoat tersenyum lebar? Tentu saja aku dapat menduga. Pertama karena aku melihat bahwa wajahmu yang cantik seperti bidadari itu bukan wajah seorang gadis Han dan mengingat engkau bekerja untuk orang mancu, tentulah engkau seorang gadis mancu pula. Dan ilmu kepandayanmu demikian hebat. Siapa lagikah gadis secantik dan terlihai di mancu kalau bukan panglima wanita Maya? Akan tetapi, kenyataan itu bahkan menggirangkan hatiku, Maya Duiku. Engkau seorang panglima mancu, aku seorang putra jenderal. Kita akan menjadi sepasang suami istri yang cocok dan Cukup tiba-tiba Maya membentak dan melihat pandang macu gadis itu, sumah hoat baru merasa terkejut sekali karena gadis itu benar-benar telah menjadi marah sekali. Maya, ada apakah? Mengapa engkau marah-marah sumah hoat turun pula dari pembaringan? Melihat perubahan yang amat menggelisahkan ini, dia yang cerdik cepat menceritakan jasanya untuk menyenangkan hati Maya. Tidak cukupkah bukti yang ku perlihatkan dalam membantumu? Bukankah engkau sendiri yang tadi mengobati aku yang terluka hebat dan hampir tewas? Maya, aku rela berkorban nyawa untukmu. Untuk memenuhi permintaanmu dan membantumu, aku tadi menyelidiki ke dalam isana pangeran Ciu Hoong yang sedang mengadakan perundingan dengan Bu Kok Su, dan aku mendapatkan sebuah rahasia rencana mereka yang amat penting bagimu. Sumah hoat memandang wajah Maya dengan hati gelisah karena gadis itu seolah-olah tidak mendengarnya, bahkan kini tampak penyesalan dan kemarahan membayang di wajah yang cantik itu. Maya merasa menyesal sekali, menyesalkan diri sendiri yang telah menjadi lemah dan membiarkan pemuda itu memeluk dan menciuminya. Betapa mungkin hal itu terjadi? Dia masih nanar kalau memikirkan kembali dekapan dan cuman yang membuat darahnya menggelora tadi. Maya, dengarlah, sumah hoat menyambung cepat. Pangeran Ciu dan Kok Su berunding dan mengambil keputusan untuk memancing pasukan Mancu meninggalkan Sian Yang menyerbu Siang Tan. Mereka lalu menggunakan saat itu untuk menyerbu dan merampas kembali Sian Yang dan mengurung pasukan antara kedua kota itu. Sial bagiku, dalam persembunyianku itu aku ketahuan oleh seorang panglima pengawal Kok Su yang amat lihai dan dalam beberapa gebrakan saja aku telah terpukul. Untung keadaan yang kacau memungkinkan aku melarikan diri dan ke sini, eh, Maya, bukankah sudah terbukti betapa aku rela mengorbankan apa saja untukmu? Maya menarik napas panjang. Terima kasih atas bantuanmu, sumah hoat. Akan tetapi jangan kau mengira bahwa semua jasamu itu harus kubalas dengan cinta. Engkau telah mengetahui siapa aku. Aku adalah putri Maya, juga panglima Maya, dan aku adalah penghuni istana Pulau Es. Tak mungkin aku mencinta orang seperti engkau yang seharusnya kubunuh, karena engkau adalah putra sumakyat musuh besarku. Untuk bantuanmu itu, aku membalas dengan mengampunimu, tidak membunuhmu. Nah, selamat tinggal. Maya sumah hoat berteriak, kaget bukan main mendengar bahwa Maya adalah penghuni istana Pulau Es. Dia mengejar, akan tetapi sekali berkelebat saja Maya telah lenyap dari situ. Ah, tidak, tidak mungkin sumah hoat menjatuhkan diri ke atas pembaringan setelah dia kembali ke kamar itu. Hatinya seperti diremas, semua harapannya membuyar. Mengapa nasibnya seburuk itu dalam cinta kasih? Setelah gagal memperistri Tso Kim Hwa, setelah gagal meraih cinta kasih KH U Syao Bwe, setelah semua harapannya tercurah kepada Maya dan melihat Maya berada dalam dekapannya malah diciuminya, kini Maya terlepas dan terbang pula dari tangannya. Kembali dia gagal. Tidak ada harapan lagi karena Maya ternyata adalah penghuni istana Pulau Es yang tentu saja memiliki kepandayan yang amat luar biasa. Mengapa nasibnya begitu buruk sehingga dia dipertemukan dengan dua orang darah penghuni istana Pulau Es? Apakah seperti Syao Bwe, Maya juga telah mencinta laki-laki lain? Ah, nasib. Ketika Sumahoat bangkit lagi, rambutnya awut-awutan karena dijambakinya, wajahnya pucat dan sepasang matanya kembali mengandung sinar yang keji, sinar yang telah lama meninggalkan matanya semenjak dia melukai ketua Syao Limpai, semenjak dia sadar akan kesesatannya. Hatinya yang berkali-kali mengalami pukulan, kegagalan cinta, membuat perasaannya menjadi kecut dan kambuh kembalilah penyakitnya, penyakit yang membuat dia menjadi jaihawai asian, penyakit yang membuat dia membenci wanita, ingin mempermainkan semua wanita, terutama mempermainkan cinta kasih mereka. Kalau dia menjadi sakit hati karena cintanya terhadap wanita, dia akan mempermainkan cinta kasih wanita. Mulai detik itu juga, iblis mulai menguasai hati Sumahoat lagi, seolah-olah jaihawai asian yang beberapa bulan lamanya telah mati itu kini bangkit dan hidup kembali. Dan dengan beringas pemuda itu meloncat keluar meninggalkan rumah itu, kemudian di malam hari itu, di sebuah rumah besar, terdengarlah rintihan dari seorang gadis yang dipermainkannya, kemudian menjelang pagi terdengar jerit gadis itu yang mengantar nyawanya terbang meninggalkan tubuhnya yang setelah diperkosa lalu dibunuh oleh tangan jaihawai asian. Sumahoat tidak membohong ketika dia bercerita kepada Maya. Memang sore hari itu dia telah menyelidik ke istana pangeran Ciuhoong. Sayang bahwa ketika dia sudah mendengar sebagian dari percakapan antara pangeran Ciuhoong dan Koksuoong negara bersama panglima-panglima tinggi, tiba-tiba dia diserang seorang pengawal berpakaian preman yang amat lihai. Tentu saja Sumahoat tidak mampu menandingi pengawal itu dan terpaksa melarikan diri dengan membawa luka karena pengawal itu bukan lain adalah Kam Hongki. Akan tetapi, pada waktu pangeran Ciu bersama Bu Koksuo mengadakan perundingan di pondok taman yang didirikan di atas telah gabuatan itu, ada seorang manusia lain yang juga diam-diam mengintai dan mencuri dengar percakapan orang-orang besar ini. Dia bukan lain adalah Oke dan Hwa yang bekerja sebagai dayang dalam istana pangeran Ciuhoong. Bedanya, kalau Sumahoat mengintai dengan bersembunyi di atas wubungan pondok sehingga dia terlihat dan diserang oleh Kam Hongki, darah perkasa ini lebih cerdik dan dia bersembunyi di bawah pondok, menyelam ke dalam air, berpegang pada tiang pondok dan hanya menyembulkan kepalanya sambil bersembunyi di balik tiang, mendengar percakapan orang-orang yang duduk di atas papan pondok. Karena keadaan di kolong pondok itu gelap, tentu saja tempat persembunyian Yan Hwa ini lebih aman sehingga Kam Hongki yang amat lihai itu sendiri pun tidak dapat melihatnya. Seperti juga Sumahoat, Yan Hwa dapat menangkap percakapan antara pangeran Ciuho dan Bu Koksuo tentang rencana mereka untuk menjebaknya dan menghancurkan pasukan Manchu. Dia menjadi girang sekali. Hari itu adalah hari terakhir dan desok pagi-pagi dia sudah harus meninggalkan tempat ini untuk mengadakan pertemuan dengan kawan-kawannya, maka hasil pengintayannya itu merupakan rahasia yang penting sekali bagi pasukan Manchu. Akan tetapi, betapa terkejutnya ketika ia melihat bayangan berkelebat dan seorang laki-laki tampan berdiri di depan Bu Koksuo sambil berkata tenang, Bu Loheng, aku telah mengusir seorang matu-matu yang tadi mengintai di sini. Eh, mengapa kau usir dan tidak kau tangkap atau bunuh Koksuu? Bu Kok Tai bertanya, tidak puas. Dia lihai sekali, Loheng. Akan tetapi dia sudah terluka oleh sebuah pukulanku. Siapakah dia? Apakah kau mengenal dia? Tempatnya gelap, dia bersembunyi di belakang wuungan, Loheng. Aku hanya melihat dia dalam cuaca remang-remang, dia masih muda dan tampan, akan tetapi aku tidak mengenalnya. Kam Siawte, engkau telah berjasa. Harapkah suka melakukan penyelidikan ke kota, jangan sampai ada mati-mati musuh dapat menyelunduk masuk ke kota siangtan ini. Baiklah, Loheng, setelah berkata demikian, pemuda itu berkelebat dan lenyap dari situ. Oke yang HWA masih memeluk tiang di bawah pondok itu, wajahnya pucat dan dia menggigil. Bukan menggigil karena kedinginan yang dapat dilawannya dengan pengerahan singkangnya, melainkan menggigil karena ketakutan. Oke yang HWA murid mutiara hitam, menggigil ketakutan. Memang benar demikian dan hal ini tidaklah aneh karena darah perkasa itu tadi mengenal si pemuda yang menghadap Bu Koksu sebagai Kam Honki. Perasaan terheran-heran melihat adik sepupu gurunya itu kini membantu Koksu negara sang, bercampur dengan rasa ngeri dan takut karena kalau sampai Kam Honki melihatnya, tentu dia celaka. Paman gurunya lebih lihai daripada Maya, pernah menundukkan dia dan suhengnya di medan pertempuran, bahkan memperingatkan mereka berdua agar meninggalkan barisan mancu. Karena telah mendengar rahasia penting dan hatinya gentar setelah melihat Kam Honki, Yan HWA lalu menyelam, berenang di bawah permukaan air tanpa menimbulkan suara, meninggalkan tempat itu dan langsung dia menghubungi suhengnya, Ken Ji Kun yang menyelundup dan bekerja sebagai tukang kuda. Isyarat suitan yang dikeluarkan Yan HWA segera mendapat balasan dan tak lama kemudian kedua orang kakak beradik seperguruan, juga sepasang kekasih ini, sudah saling berhadapan di belakang kandang kuda yang gelap. Ji Kun segera merangkul Yan HWA dan dia berbisik kaget, Ayuh, kenapa pakaianmu basah semua? Aku baru saja menyelidiki perundingan di pondok telaga dengan hasil baik, Yan HWA balas berbisik. Engkau tentu kedinginan. Hayo masuk ke kamarku, tanggalkan pakaian basah ini dan kuhangatkan. Husah, itu saja yang kau pikirkan, suheng. Dengarlah, kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Kenapa? Kau kelihatan ketakutan, sumoy? Memang aku takut setengah mati. Kau tahu. Kam susok berada di sini, dia menjadi pengawar bukok su. Ken Ji Kun membelalakan matanya. Apa? Kam susok? Kau maksudkan dia? Kam honki penghuni istana Pulau S? Yan HWA mengangguk dan dengan singkat menceritakan semua pengalamannya ketika dia mengintai tadi. Karena itulah, kita harus sekarang juga meninggalkan tempat ini. Besok adalah hari yang menentukan bagi kita untuk berkumpul di dalam kudil tua di luar kota. Aku telah mendengar rahasia yang amat penting itu, terutama sekali kehadiran kam susok di sini tentu akan menarik perhatian maya. Dan kau sendiri tentu sudah mendapatkan banyak keterangan. Selagi gelap begini, akan berkuranglah bahayanya untuk melarikan diri. Mudah-mudahan saja jangan sampai bertemu dengan kam susok yang HWA bergidik ngeri karena dia takut sekali kepada adik gurunya itu. Baiklah kalau begitu, sumoy. Nih pedangmu, simpanlah yang HWA menerima pedangnya yang ia titipkan kepada suhengnya ketika mereka menjalankan siasat menyelundup kota bersama rombongan siuli. Akan tetapi, engkau harus berganti pakaian lebih dulu. Pakaianmu basah kuyuk begini. Tidak ada waktu untuk kembali ke istana. Kalau ada yang melihat pakaianku tentu akan menimbulkan kecurigaan. Sudahlah, basah begini pun tidak apa-apa, suheng. Bagaimu tidak apa-apa, akan tetapi kalau engkau sakit, akulah yang akan kehilangan. Jikun berkata, tidak, engkau harus berganti pakaian kering. Biarlah engkau memakai pakaianku saja. Yang HWA tidak membantah lagi. Dengan belayan-belayan mesra, Jikun membantunya menanggalkan pakaian basah dan mengenakan pakaian kering yang tentu saja terlalu besar bagi yang HWA. Dalam keadaan seperti itu, mereka tiada ubahnya sepasang suami istri muda yang saling mencinta. Kalau yang HWA yang masih ketakutan mengingat kehadiran Kam Hongki tidak menolaknya, tentu Jikun akan melepas rindunya terhadap semuanya atau ketasihnya itu. Mereka lalu menyelundup keluar dari lingkungan istana, melalui tembok belakang yang tidak jauh dari kandang-kandang kuda di mana Jikun bekerja. Dengan kepandaian mereka, kedua orang murid mutiara hitam ini berhasli meloncat keluar tanpa dilihat para peronda dan penjaga. Mereka meloncat dan berlarian di atas genteng ruang-rumah penduduk kota dengan hati-hati sekali dan legalah hati mereka melihat bahwa di atas rumah-rumah itu tidak nampak penjaga-penjaga. Kita harus menghubungi Kuahu Chiang dan Teng Chiang Kun lebih dulu, kata Jikun. Kemarin aku telah berhasil menghubungi mereka. Apakah mereka masih menyamar sebagai pengemis? Benar, dan mereka bersembunyi di kolong jembatan ayam besi di sebelah utara bersama para pengemis lainnya. Kita harus membantu mereka keluar dari kota. Marilah. Akan tetapi ketika mereka melompat ke atas genteng sebuah rumah besar, tiba-tiba muncul empat bayangan orang-orang yang tadinya bersembunyi dengan mendekam di balik wuhungan. Mereka adalah empat orang pengawal yang memegang pedang dan seorang di antaranya membentak, berhenti. Siapa kalian berdua? Kedua orang murid mutiara hitam itu menjawab dengan gerakan pedang yang telah mereka cabut dari sarungnya. Gerakan mereka cepat buka men dan keduanya seperti berlomba. Tampak sinar kilat berkelebat dan empat orang pengawal itu telah roboh dan tewas seketika. Kakak beradik seperguruan ini masing-masing merobohkan dua orang. Tangkap penjahat. Kini muncullah belasan orang pengawal yang berloncatan dari empat penjuru, dan kedua orang muda perkasa itu sudah dikurung. Terjadilah pertempuran seru di atas genteng. Cepat, kita harus pergi dari sini Jikun berkata sambil mengelebatkan pedangnya. Para pengawal yang datang mengeroyok ini memiliki kepandayan lumayan sehingga terdengarlah bunyi berdencing nyaring ketika sepasang pedang iblis di tangan Jikun dan Yan Hwa mengamuk, mematahkan senjata-senjata lawan yang menghujani mereka dengan serangan dasyat. Dua orang pengawal roboh lagi, akan tetapi kini tampak banyak sekali pengawal berloncatan. Jikun dan Yan Hwa maklum bahwa kalau pasukan pengawal dikerahkan, mereka akan menghadapi bahaya besar dan akan sukar sekali untuk dapat meloloskan diri. Apalagi kalau mereka teringat kepada Kam Hongki, mereka merasa ngeri. Maka sambil memutar pedang yang mengeluarkan hawa menyeramkan dan sinar kilat sehingga para pengeroyok menjadi gentar, keduanya meloncat ke depan, berdiri di atas genteng dan dikejar oleh para pengawal. Terdengar bunyi sweetan-sweetan dari para pengawal yang memberi tanda bahaya sehingga dari mana-mana muncullah para penjaga yang tadinya melakukan penjagaan sambil bersembunyi. Melihat betapa dari depan, kanan, kiri muncul pula banyak pengawal, Jikun dan Yan Hwa lalu meloncat turun. Seperti juga di atas, di bawah sudah terdapat banyak pengawal yang segera menyambut dan mengurung mereka. Jikun dan Yan Hwa mengamuk dan seperti biasa, pedang mereka seolah-olah berubah menjadi naga kilat, sepasang naga yang amat dasyat dan mereka berlomba membunuhi para musuh yang mengeroyok mereka. Sing-sing, krat-krat. Delapan orang, Suheng dan Hwa berseru ketika tubuhnya mencelat ke atas dan pedangnya menyambar ke bawah, merobohkan dua orang pengeroyok yang hampir putus leher mereka terbabat pedang limo kiam di tangannya. Ucapannya itu berarti bahwa sudah delapan orang yang dirobohkannya. Jikun menggulingkan tubuhnya, pedangnya membabat ke sekelilingnya. Wut, krok-krok. Sembilan orang Sumoi katanya gembira karena dia menang satu orang. Yan Hwa penasaran dan pedangnya diputar makin hebat. Kedua orang itu kini telah lupa akan bahaya, lupa akan menyelamatkan diri, bahkan lupa bahwa mereka tadi khawatir sekali akan munculnya Kam Hon Ki. Mereka telah berubah menjadi dua orang yang haus darah, ingin berlomba berbanyak-banyaknya dalam membunuh musuh. Tiba-tiba terjadi kekacauan di antara para pengeroyok dan ternyata 30 orang lebih yang berpakaian pengemis mengamuk dan menyerang para pengawal itu. Keadaan menjadi kacau balau dan tiba-tiba Jikun dan Yan Hwa melihat Kuah Hu Chiang dan Teng Chiang Kun muncul dekat mereka. Cepat, ikut kami bisik Kuah Hu Chiang memberi isyarat dengan tangannya. Jikun dan Yan Hwa maklum bahwa kalau mereka menuruti nafsu hati berlomba membunuhi musuh, akhirnya mereka akan terjebak dan sukar sekali meloloskan diri. Mereka segera menyelinap dan mengikuti Kuah Hu Chiang dan Teng Chiang Kun yang agaknya memang sudah merencanakan pelarian ini. Menggunakan kekacauan karena para pengemis menyerbu para pengawal, empat orang matematik ini berlari dan melalui lorong-lorong gelap, akhirnya mereka itu dapat lolos dari kota dengan jalan merobohkan beberapa orang penjaga tembok kota yang sunyi dan kurang kuat penjagaannya, meloncat ke atas tembok dan menggunakan tali yang sudah disediakan untuk keluar. Setelah mereka terbebas dari kejaran para pengawal dan penjaga, Jikun memuji kawannya dan berkata, Eh, Kuah Hu Chiang, untung engkau datang, kalau tidak tentu kami akan repot menghadapi kepungan pasukan-pasukan musuh. Bagaimana kalian berdua dapat menggerakkan para pengemis itu? Mereka itu sebagian besar adalah pengemis-pengemis anggota Hektung Kaipang yang bergabung dengan Choa Beng Cu. Telah kita ketahui bahwa diam-diam Choa Beng Cu menjadi sekutu pemerintah Yu Chen, maka kami berdua lalu mengaku sebagai matum-matum dari Yu Chen. Mendengar ini, tentu saja mereka siap membantu kami berdua untuk meloloskan diri dari dalam kota. Hem, bagus sekali siasatmu, Kuah Hu Chiang. Sekali tepuk mendapatkan dua ekor lalat. Para pengemis itu adalah kaki tangan Yu Chen, musuh kita juga, dan tentu mereka akan terbasmi oleh para penjaga sang. Sungguh bagus, hahaha Haji Kun memuji. Kuah Hu Chiang mengerutkan alisnya dan dia menarik napas panjang. Ya ah ah, begitulah perang. Demi kemenangan pihak sendiri, Orang tidak segan-segan melakukan segala macam hal yang dalam keadaan biasa akan membuatnya malu sekali karena perbuatan semacam yang kami lakukan adalah keji dan curang. Sudahlah, mari kita cepat menuju ke kuil tua di mana tentu Li Chiang Kun telah menanti kita. Benar saja dogaan pembantu utama Maya ini. Ketika mereka berempat memasuki kuil tua yang sudah tidak digunakan, di luar kota yang sunyi itu, Maya sudah berada di situ. Wajah Maya yang tadinya agak keruh karena masih teringat akan peristiwa antara dia dengan Sumah Hoat, kini menjadi berseri. Girang hatinya bahwa empat orang pembantunya ternyata dapat lolos pula dan berkumpul kembali di tempat itu dalam keadaan selamat. Empat orang itu segera melaporkan hasil penyelidikan mereka kepada Maya. Kuah Hu Chiang dan Teng Chiang Kun, dengan bantuan para pengemis telah berhasil menyelidiki keadaan di kota Siang Tan, bahkan telah berhasil membuat gel gambar peta keadaan kota itu dan sekitarnya. Hasil penyelidikan mereka ini amat besar artinya bagi Maya, akan memudahkan mengatur siasat penyerbuan ke kota itu. Setelah memuji hasil mereka, Maya lalu menanyakan hasil penyelidikan kedua orang murid mutiara hitam. Kami berdua berhasil menyelundup ke dalam isana pangeran Chi Ho Ong, yang Hwa berkata dan dengan singkat dia menceritakan pengalamannya bersama Jikun ketika mereka berdua menyamar sebagai pengganti siuli dan tukang kuda. Maya kagum bukan main akan kecerdikan kedua orang muda itu, juga merasa geli karena dapat membayangkan betapa lucunya pengalaman mereka itu. Dan apa saja yang kalian dapatkan dalam penyelidikan kalian tanyanya setelah dia memuji. Hasil-hasil lainnya tidak begitu penting, akan tetapi ada dua buah berita yang tentu akan kau anggap hebat sekali, kata Ngan Hwa. Maya mengerutkan alisnya, hatinya tidak enak. Lekas katakan, berita apa itu? Pertama, dari perundingan antara pangeran Chi Ho, Bu Kok Su dan para panglimanya, mereka merencanakan untuk menjebak kita. Mereka akan membiarkan pasukan-pasukan kita meninggalkan Sian yang menyerbu Siang Tan. Diam-diam mereka akan memotong jalan dan mengurung pasukan kita di antara kedua kota itu dengan pengerahan bala tentara yang jauh lebih besar daripada pasukan kita. Kuah Hu Chiang dan Teng Chiang pun terkejut sekali mendengarkan berita yang amat penting itu. Akan tetapi Maya mengangguk dan menjawab, memang berita itu hebat dan amat penting, perlu segera kita hadapi dengan siasat lain, akan tetapi aku telah mendengarnya juga, Yan Hwa. Biarpun dari sumber lain, aku pun telah tahu akan rencana siasat mereka itu. Berita kedua apa lagi? Berita kedua ini lebih hebat lagi. Aku telah melihat. Kam susuk sebagai pengawal bukok su. Apa tanda seru? Siapa Maya yang tadinya duduk di atas lantai, meloncat bangun dan mukanya berubah pucat? Yan Hwa maklum bahwa tentu Maya terkejut mendengar bahwa suhengnya berada di kota itu, bahkan menjadi pengawal kok su musuh. Aku melihatnya sendiri, dan untung bahwa aku mengintai dari bawah, di dalam air, karena kalau sampai Kam Honki Susyok melihatku, tentu aku akan celaka. Maya termenung dan teringat akan keadaan Sumah Hoat. Melihat betapa pemuda liha'i itu terkena pukulan yang amat hebat, dia percaya bahwa penglihatan Yan Hwa tentu tidak keliru dan yang melukai Sumah Hoat tentulah suhengnya sendiri, Kam Honki. Yang membuat dia terheran-heran adalah kenyataan bahwa suhengnya itu dahulunya jelas membantu pasukan Yu Chen, sungguh pun bukan sebagai petugas resmi, mengapa sekarang tahu-tahu menjadi pengawal bu kok su dari kerajaan sang? Apakah yang telah terjadi dengan suhengnya? Kita harus kembali kesian yang sekarang juga tiba-tiba ia berkata, suaranya agak tergetar. Betapa hatinya takkan gelisah kalau mendengar bahwa suhengnya berada di pihak musuh. Bagaimana kalau Kam Honki maju sebagai panglimasang? Dapatkah dia berhadapan dengan suhengnya yang dicintanya itu sebagai musuh? Lima orang itu berjalan menuju ke depan kudil tua. Akan tetapi baru saja mereka melalui ambang pintu depan yang sudah rusak, tiba-tiba terdengar suara berdesir sambung-menyambung dan belasan batang anak panah dan senjata piau menyambar ke arah mereka dari depan, kanan dan kiri. Mundur Maya berkata setelah mereka berhasil mematahkan semua senjata rahasia itu dengan pukulan dan kibasan tangan ke kanan-kiri. Mereka meloncat mundur lagi dan Maya berkata perlahan, hati-hati, kita terkepung musuh. Jangan bergerak sebelum aku melihat keadaan. Biarpun keadaan mereka terkepung dan cuaca di luar masih gelap sehingga mereka terancam bahaya, namun sikap Maya tetap tenang. Tiba-tiba terdengar bentakan dari luar, hei-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. Menyerahlah, kalian telah terkepung dan tidak akan dapat lolos lagi. Maya sudah menyelinap dan tanpa mengeluarkan suara dia mengintai dari empat penjuru, kemudian dia kembali menghampiri empat orang pembantunya dan berkata, banyak sekali pasukan mengepung kita. Kita harus menggunakan cuaca gelap ini untuk menerjang keluar dan melawan mati-matian. Kalau sudah terang, harapan kita tipis sekali untuk dapat lolos. Kita akan berhadapan dengan perlawanan yang kuat, akan tetapi betapapun juga, seorang di antara kita harus dapat lolos dan menyampaikan berita-berita penting itu kepada pangeran. Oleh karena itu, tidak boleh kita gagal semua, maka harus berpencar agar sedikitnya salah seorang di antara kita dapat lolos dan sampai kesian yang. Jiwi Chiang Kun harap menyerbu dari pintu belakang dan aku sendiri akan menyerbu dari pintu depan. Ji Kun, kau menerobos dari jendela kiri, sedangkan Yan Hwa dari jendela kanan. Dengan dipecah menjadi empat bagian, tentu kepungan mereka tidak begitu rapat lagi dan kalau untung kita baik, mudah-mudahan kita semua akan dapat lolos dengan selamat. Mengertikah semua? Mereka mengangguk. Memang, di antara mereka berlima, yang dapat dikatakan paling rendah kepandainya, sungguhpun sama sekali bukanlah rendah menurut ukuran umum, adalah Teng Chiang Kun dan Kuahu Chiang. Oleh karena itu, kedua orang ini disuruh menyerbu bersama. Sekarang, aku akan menyerbu lebih dulu ke depan. Kalau mereka sudah menyambutku, Ji Kun harus cepat menerjang ke kiri untuk mengacaukan mereka, kemudian Yan Hwa menyusul menyerbu ke kanan, sedangkan Jiwi Chiang Kun menyerbu paling akhir ke belakang. Setelah para pembantunya mengangguk tanda mengerti dan setuju, Maya melangkah keluar dengan sikap tenang. Dia tidak membawa senjata. Kalau dia berpakaian sebagai panglima, tentu saja pinggangnya selalu terhias sebatang pedang panjang. Akan tetapi kalau berpakaian preman, darah ini tidak pernah memegang senjata dan hal ini tidaklah aneh kalau diingat bahwa seorang yang telah memiliki tingkat kepandain seperti dia tidak lagi membutuhkan senjata. Begitu tubuhnya muncul keluar, kembali ada belasan anak panah menyambar, namun sekali meraih, beberapa batang anak panah dapat ditangkisnya dan sebagian lagi runtuh terkena sambaran hawa pukulan tangannya yang dikibaskan. Sambil tersenyum mengejek Maya lalu melontarkan anak-anak panah yang dapat ditangkapnya itu ke arah asalnya. Terdengarlah pekik-pekik kesakitan di susul robohnya tubuh orang di dalam gelap ketika senjata-senjata itu makan tuannya sendiri. Tangkap Matumata. Bunuh dia. Teriakan-teriakan ini di susul serbuan banyak sekali pasukan yang menyerang Maya dengan macam-macam senjata seperti hujan datangnya. Namun Maya bersikap tenang, tubuhnya berkelebat ke kiri dan berbareng dengan robohnya dua orang oleh tamparan-tamparannya, tangannya sudah merampas sebatang pedang lawan. Mulailah pendekar wanita yang sakti ini mengamuk, memutar pedang rampasannya dan terdengar suara nyaring berdentang ketika pedangnya menangkis banyak senjata, disusul pukulan-pukulannya dengan tangan kiri dan tendangan-tendangan kedua kakinya yang merobohkan banyak pengeroyok. Tiba-tiba terjadi kegaduhan di sebelah kiri kuil tua dan tampak sinar kilat menyambar-nyambar. Itulah Kenji Kun yang sudah menerjang keluar. Seperti juga Maya, pemuda ini telah disambut oleh pengeroyokan puluhan orang tentara musuh. Keadaan menjadi ramai dan kacau, apalagi ketika Yan Hwa juga cepat menyusul keluar di sebelah kanan kuil dan mengamuk dengan pedang iblis di tangannya. Pasukan yang mengurung mereka itu ternyata juga telah dibagi-bagi sehingga tidaklah terjadi kepanikan di pihak mereka seperti diharapkan Maya karena yang mengepung mereka berjumlah 160 orang dan kini dibagi menjadi 4.000. Masing-masing dipimpin oleh perwira-perwira pengawal yang berkepandayan tinggi. Sambutan pasukan yang besar jumlahnya ini mengejutkan Maya. Diam-diam ia merasa khawatir sekali kalau-kalau di antara para pengepung itu terdapat suhengnya. Akan tetapi dia tidak mempedulikan lagi hal itu dan terus mengamuk sambil berusaha mencari lowongan untuk melarikan diri. Dia maklum dengan penuh penyesalan bahwa dalam keadaan seperti itu, di mana terdapat rahasia besar yang harus disampaikan kepada Pangeran Barigan di Sian yang agar pasukan Manchu tidak masuk dalam perangkap yang dipasang oleh pimpinan Sang, dia atau seorang di antara mereka harus dapat lolos dan terpaksa mereka tidak dapat saling menolong. Kalau saja tidak ada hal yang harus disampaikan ke Sian yang itu, tentu dia akan mengamuk dan akan menolong anak buahnya kalau perlu tewas bersama semua pembantunya. Kuahu Chiang dan Teng Chiang pun juga mengamuk sekuat mereka. Namun jumlah pengeroyok terlalu banyak, bahkan di antara para perwira pengawal terdapat orang-orang pandai, di antaranya terdapat siang keanli yang lihai. Biarpun kedua orang perwira pembantu maya itu mengamuk dan berhasli merobohkan belasan orang pengeroyok, namun akhirnya mereka berdua roboh juga dan tewas di bawah hujan senjata pasukan Sang yang marah melihat betapa teman-teman mereka banyak yang tewas. Di lain bagian dari pertempuran sebelah itu, Jikun mengamuk dengan pedang iblis di tangannya. Dia seperti harimau yang khas darah, pedangnya berubah menjadi sinar kilat menyambar-nyambar yang mematahkan banyak senjata lawan dan merobohkan banyak orang. Sudah ada 20 orang roboh dan tewas oleh pedangnya, namun dia sendiri juga terluka di pahanya, keserempet golok. Betapapun juga, pemuda yang perkasa ini tidak menjadi gentar dan dia mengamuk terus, merasa kecewa bahwa dia terpaksa harus bertanding jauh dari NHWA sehingga dia tidak dapat membuktikan kepada semuanya itu bahwa dia lebih banyak merobohkan lawan daripada semuanya. Tiba-tiba para pengeroyok bertambah dan muncullah siang keanli bersama beberapa orang perwira tinggi yang lihai. Murid Jenderal Sumakyat ini bersenjatakan sebatang golok melengkung dan dia memimpin pengeroyokan dengan serangan-serangannya yang amat dasyat. Sekali ini, Jikun benar-benar menghadapi pengeroyokan orang-orang yang berkepandaian tinggi. Akan tetapi sukarlah bagi siang keanli dan kawan-kawannya untuk merobohkan pemuda ini, terutama sekali karena di tangan Jikun terdapat pedang iblis yang amat tampuh itu. Jangan bunuh dia. Tangkap hidup-hidup dan rampas pedangnya tiba-tiba terdengar seruan dan muncullah Sumahoat yang langsung mengirim tusukan dengan pedangnya ke arah punggung Jikun. Jikun maklum bahwa lawan ini amat lihai, terbukti dari gerakan pedang yang berubah menjadi gulungan sinar putih. Dia memutar tubuh, mengelebatkan pedang Lemokiam untuk merusak pedang lawan. Namun Sumahoat yang sudah maklum akan kelihayan pedang itu ketika tadi datang dan menonton, cepat menarik pedangnya dan dia bersuit ngering. Suitan ini merupakan tanda rahasia bagi seragu pasukan yang sudah ia persiapkan lebih dulu dan 12 orang anggota pasukan ini serentak melemparkan sebuah jaring ke arah tubuh Jikun. Pemuda ini terkejut sekali. Cuaca pada saat itu masih gelap dan dia tak dapat melihat jelas benda apa yang menyambarnya dari sekelilingnya itu. Tiba-tiba pandang matanya menjadi gelap, tertutup oleh benda-benda yang lebar itu. Karena tidak tahu senjata apa yang dipergunakan lawan untuk menyerangnya, dia hanya memutar pedangnya. Teriakan-teriakan mengerikan terdengar ketika pedang Lemokiam membabat jaring-jaring itu, terus membabat lengan dan tubuh para pemegangnya. Biarpun jaring-jaring itu terbuat dari kawat-kawat baja yang kuat, namun sekali terkena babatan Lemokiam menjadi putus semua, bahkan pedang mukjizat itu masih terus membabat orang-orang yang memegang jaring. Sekali putaran saja lima orang di antara selosin anggota Regu ini roboh. Akan tetapi, Jikun terkejut sekali karena pedangnya terlibat jaring. Selagi dia berusaha melepaskan jaring-jaring yang melibat pedang dan lengannya, tujuh orang pengeroyuknya melepas pula jaring-jaringnya dengan berbareng. Keparat, Jikun berteriak marah. Biarpun tubuhnya sudah tertutup jaring-jaring itu, pedangnya masih mampu merobek jaring dan sekali bacok, tubuh dua orang lawan terbabat buntung di bagian pinggangnya. Hebat Sumahoat berseru lalu menubruk dari belakang, tangannya bergerak dan tiga buah totokan kilat membuat Jikun mengeluh dan terguling roboh dalam keadaan pingsan. Sumahoat cepat merampas pedang yang mukjizat itu, bergidik memandang pedang yang mengeluarkan cahaya kilat, kemudian dia memimpin sisa pasukan untuk mengeroyokan HWA. Gadis itu pun mengamuk dengan hebat. Pedangnya membuat para pengeroyok menjadi gentar karena pedang-pedang pusaka yang terkena lampuh di tangan beberapa orang perwira menjadi patah semua ketika bertemu dengan pedang di tangan gadis itu. Sumahoat kagum bukan main ketika menyaksikan kehebatan gadis itu, juga menyaksikan kecantikannya di bawah sinarobor yang dipegangi oleh beberapa orang tentara. Semenjak dia terpukul untuk ketiga kalinya, terpukul hatinya karena penolakan maya, timbul pula penyakit lamanya dan tadi dia melampiaskan kemarahan dan kekecewaannya dengan mempermainkan seorang gadis kemudian membunuhnya. Namun ia masih merasa berduka, menyesal dan kecewa. Ternyata perbuatannya yang keji itu tidak mampu memuaskan hatinya, bahkan menimbulkan penyesalan yang lebih besar lagi. Ketika lewat tengah hari itu dia meninggalkan kamar gadis yang kini telah tewas di atas pembaringannya, dia melihat pasukan yang tergesa-gesa lari ke arah utara. Dia cepat bertanya kepada siang keanli yang memimpin pasukan itu, dan mendengar bahwa kini di luar kota, di kudil tua, pasukan-pasukan penjaga sedang berusaha menangkap lima orang matu-matu yang lihai. Sumah Hoa terkejut, lalu dia ikut pula berlari ke luar kota di sebelah utara. Dia menyangka bahwa tentu Maya dan kawan-kawannya. Sangkaannya ternyata tepat. Akan tetapi, melihat Maya mengamuk dengan hebat itu, selain dia merasa tidak akan mampu menandingi wanita penghuni istana Pulau Es itu, juga dia merasa tidak tega untuk mengeroyok Maya yang dicintanya. Diam-diam dia merasa heran sekali kepada diri sendiri. Mengapa dia tidak dapat membenci Maya yang terang-terangan telah menolak cintanya? Mengapa dia tidak pernah pula dapat melupakan KH Usyao Bwe yang juga tidak dapat membalas cinta kasihnya? Benar-benar dia telah menjadi gila. Dia, Jai Hwe Asian yang dapat memperoleh gadis-gadis cantik yang mana saja, baik dengan rayuan maupun dengan kekerasan, kini tergila-gila kepada dua orang gadis yang tidak mungkin didapatkannya. Mengapa hatinya jatuh cinta kepada dua orang gadis yang jelas menolaknya, sedangkan banyak gadis-gadis cantik hanya ingin ia dapatkan untuk memenuhi nafsu birahi dan sebagai balas dendam belaka? Karena tidak sampai hati menyaksikan Maya dikeroyok, pula dia juga tidak berdaya menolongnya karena hal ini selain akan membahayakan dia sendiri, juga akan membahayakan kedudukan ayahnya dan membocorkan rahasia mereka bahwa sesungguhnya mereka itu memusuhi kerajaan Song Selatan dan bersekutu dengan Yuchen, maka Sumah Hoa tidak mau mendekati Maya, sebaliknya dia membantu siang keanli untuk menangkap pemuda yang lihai itu. Kini, menghadapi yang Hwe Asian, timbul gairah di hatinya. Dia tertarik dan ingin mendapatkan gadis ini. Dia sudah bosan dengan gadis-gadis cantik yang lemah, yang hanya menangis kalau diperkosanya tanpa mampu melawan, yang tersenyum-senyum malu dan penuh pura-pura kalau gadis itu kebetulan suka kepadanya. Kini, gadis ini memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Dia sendiri belum tentu akan dapat mengalahkan gadis itu, apalagi gadis itu memiliki sebatang pedang yang hebat bukan main, pedang yang bentuk dan sinarnya serupa benar dengan pedang yang dirampasnya dari tangan pemuda tadi. Aku harus mendapatkan gadis ini pikirnya. Maka dia lalu melompat maju sambil menghunus pedang Lem Mokyam yang telah dirampasnya. Teranggak semua orang yang berdekatan dengan pertemuan sepasang pedang itu, menjadi silau matanya dan banyak yang terhuyung mundur karena sepasang pedang yang bertemu dengan dasyatnya itu mengandung getaran yang buk jizat. Ayuh, Lem Mokyam yang Hwe Asian menjerit kaget ketika pedangnya bertemu dengan pedang pegangan suhengnya itu. Dia memandang wajah pemuda tampan yang memegang pedang itu, kemudian bertanya dengan suara membentak, bagaimana pedang Lem Mokyam bisa berada di tanganmu? Siapa engkau dan di mana suhengku? Sumahoat memandang dengan senyum lebar, Ah, kiranya dia itu suhengmu, Nona? Dia sudah tertawan. Bohong. Tak mungkin suheng tertawan oleh kalian. Hem, kalau belum tertawan, mana mungkin pedangnya dapat kurampas? Dan semua temanmu sudah kalah, tinggal engkau seorang. Kalau engkau suka menyerah, aku menanggung bahwa engkau tidak akan diganggu, bahkan soal suhengmu. Hem, marilah kita bicarakan. Melawan pun takkan ada gunanya, Nona. Yang Hwa terkejut dan memandang kesekeliling. Benar saja dia tidak melihat lagi Maya yang tadi mengamuk, dan tidak melihat lagi yang lain-lain. Bahkan kini semua pasukan sudah mengurungnya sehingga kalau dia melawan, biarpun akan dapat membunuh banyak lawan, akhirnya dia tidak akan dapat meloloskan dirinya. Dia memandang tajam. Pemuda ini amat tampan dan gagah, dan tidak memiliki sifat kejam. Aku minta bukti lebih dulu bahwa suhengku benar-benar telah kau tawan katanya sambil melintangkan pedangnya. Sumah Hoa tertawa dan memanggil Siang Kuan Li. Bawalah tawanan itu agar Nona ini dapat melihatnya. Siang Kuan Li mengerutkan alisnya. Dia tidak setuju dengan sikap putra gurunya, akan tetapi tentu saja dia tidak berani membantah. Dia mengangguk lalu pergi lagi, tak lama kemudian dia mengawal empat orang anak buahnya yang menggotong tubuh Jikun yang masih pingsan dan yang terbelanggu kuat-kuat. Suheng Yang Hwaa berseru dan pedangnya bergerak hendak mengamuk. Teranggak pedang Sumah Hoat menangkis pedangnya dan pemuda ini berkata, Nona, lebih baik menyerah. Percayalah, aku akan mengusahakan agar engkau dan Suhengmu dibebaskan. Yang Hwaa memandang. Jantungnya berdebar melihat sinar mata pemuda tampan itu memandangnya penuh gairah. Kalau di sana ada jalan keluar untuk membebaskan diri bersama Suhengnya, agaknya jalan satu-satunya hanyalah menuruti kehendak pemuda tampan ini. Di mana teman-temanku yang lain ia bertanya, masih belum mau tunduk dan menyerah begitu saja. Dua orang temanmu yang menyerbu dari belakang kuil telah tewas, sedangkan yang seorang lagi, eh, wanita sakti itu, telah melarikan diri, kata Sumah Hoat. Di dalam hatinya girang sekali ketika tadi mendapat kenyataan bahwa Maya telah berhasil melarikan diri. Tidak ada jalan lain lagi, pikir Yan Hwaa. Maya telah berhasil melarikan diri membawa berita rahasia itu untuk disampaikan kesian yang, sedangkan kedua orang perwira pembantu Maya telah tewas. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan diri sendiri dan Suhengnya. Engkau siapakah tanyanya? Sumah Hoat menjura. Aku Sumah Hoat. Sumah Hoat dan Hwaa terkejut karena tentu saja dia telah mendengar akan nama General Sumakyat. Sumah Hoat maklum akan isi hati gadis itu, maka dah melanjutkan, Benar, aku adalah putra Sumah Goan Suwe yang terkenal. Kau lihat, aku bukan orang sembarangan, nona, dan kata-kataku boleh engkau percaya sepenuhnya, kemudian dengan berbisik ia menyambung, berikan pedangmu dan menyerahlah, engkau dan Suhengmu akan selamat. Mendengar bisikan ini dan melihat sinar mata pemuda itu mengandung kesungguhan, yang Hwaa memutar pikirannya cepat sekali. Kalau dia melawan dan sampai tertawan seperti Suhengnya, tidak ada harapan lagi bagi mereka berdua. Sebaliknya kalau dia menyerah, dia masih dapat melihat keadaan dan mungkin dapat menyelamatkan diri bersama Suhengnya. Semua harapan sudah buntung, kenapa tidak berpegang kepada satu harapan ini, betapapun tipisnya? Ia mengangguk dan tanpa berkata sesuatu dan menyerahkan pedangnya. Sumah Hoat girang sekali, menerima pedang buk jizat itu lalu berkata kepada Siang Kuan Li dan para perwira, Aku yang telah menawan pemuda itu, dan gadis ini menyerah kepadaku. Mereka adalah tawanan-tawananku. Siang Kuan Li, bawa pemuda itu ke rumah dan masukkan ke dalam tahanan di bawah tanah, jaga yang kuat. Siang Kuan Li mengangguk. Kini dia mentaati perintah putra majikan atau guunya karena dia menyangka bahwa tentu ada apa-apanya dengan kedua orang netmati itu sehingga putra guunya sengaja menawan mereka. Agaknya ada hubungannya dengan persekutuan antara majikannya dengan kerajaan Yuchen. Apakah dua orang muda itu netmati Yuchen? Maka dia lalu menggunakan pengaruhnya untuk menekan para pengawal dan menyuruh mereka melaporkan bahwa dua orang netmati telah terbunuh, seorang berhasil melarikan diri, sedangkan dua orang lagi yang tertawan oleh putra jenderal Sumah sedang diselidiki oleh karena keadaan dua orang itu masih disangsikan. Apakah mereka benar-benar netmati ataukah hanya terlibat saja dalam keributan yang digerakkan oleh para pengemis pemberontak itu?